Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita nyata Cerita nyata ini datang dari kawan subscriber yang memang nama amblio tidak mau disebutkan Beliau mengalami langsung kejadian ini Jadi pada tahun 98 beliau ini melanjutkan pendidikannya Beliau ini mengambil pasca sarjana atau S2 Di salah satu kota di Pulau Jawa Adaan kota ini memang terkenal dengan banyak memiliki universitas yang bagus Karena memang beliau ini domisilinya ada di luar Pulau Jawa Maka beliau ini sebelum melakukan atau memulai kegiatan belajarnya Beliau ini mencari sebuah tempat kos Tempat kos ini tidak jauh dari jalan besar Dan kalaupun untuk ke universitas yang beliau mengambil studi ini juga jarangnya tidak jauh Berkisar kurang lebih 10 menitan Beliau akhirnya mendapatkan sebuah tempat kos yang menurut beliau ini Nyaman Di depan kos-kosan beliau ini ada sebuah pohon kapas yang ukurannya memang sangat besar Beliau ini mengambil ruangan atau kamar kosnya di lantai atas Yang di lantai atas tersebut ada sekitar 9 kamar 8 kamar adalah Mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil sarjana Hanya beliulah yang mengambil pasca sarjana Sebetulnya beliau ini nyaman-nyaman saja di empat kos tersebut Namun Kejadian mulai tidak mengenakan ini terjadi Di sekitar bulan Desember Yang Pas kebetulan dengan musim liburan Ketika musim liburan tentunya Para mahasiswa ini pulang ke daerah asal atau masing-masing Dan disini beliau ini sebutlah dengan namanya Ibu Devi Beliau termasuk orang terakhir yang pulang Jadi kondisi kos-kosan memang sudah sepi Dan tentunya Hanya beliulah yang masih tinggal sendiri Ketika beliau ini pulang Karena pada waktu itu juga bertepatan dengan hari besar Maka beliau ini pulang Untuk waktunya Ya mungkin Boleh dikatakan tidak terlalu lama ya Dan Kejadian horornya adalah Ketika proses belajar Ini Sudah Kembali normal Ini Para mahasiswa Termasuk A Para mahasiswa S1 Dan Termasuk Ibu Devi sendiri yang Beliau ini adalah Masiswa Pasca Sarjana Beliau ini akhirnya datang kembali Untuk beberapa saat Beliau ini sampai ke tempat kos-kosan tersebut Ya kegiatan biasa Mungkin Bersih-bersih Karena memang tempat Kosnya sudah lama tidak Dihuni Karena mungkin Kemarin liburan ya Jadi beberapa waktu ini kan Tentunya banyak doku yang Menempel Ketika Proses Berbenah ini sudah Selesai Dan sudah menjelang malam Nah samar-samar dari Dalam ini Beliau ini mendengar Seperti ada Percakapan di luar Dan beliau ini Menyangka bahwa Ternyata Teman-teman yang lain Kamar ini sudah Kembali lagi ke tempat kos tersebut Disini benar-benar Suaranya ini sangat persis dengan Yang selama ini Ibu Devi ketahui Mereka ini di luaran Suaranya Ada yang tertawa Ada yang Ya Becandalah Seperti kegiatan Kalau jika Sedang mengumpul Atau berkumpul dengan teman-teman Tentunya Ada suara gaduh Kemudian Ibu Devi ini Karena mungkinlah Beliau ini Akhirnya istirahat Dan ketika Pagi hari Beliau ini Ingin ke kampus Beliau ini Melihat Kamar di sekeliling Sepi Dan beliau ini Sepertinya Ya acuh ya Karena dipikirnya sudah Sudah mulai Ada yang berangkat Atau Sebagian ada yang belum pulang Jadi ya Beliau ini Ke kampus Ketika Sore hari Menjelang Maghrib Dan ketika beliau Ada di dalam kamar Beliau ini Mendengar lagi Seperti suara Kawan-kawan Teman Kosnya yang Satu lantai ini Disitu ini Suara tersebut Sangat jelas sekali Hampir mirip Seperti kemarin Ada yang bercanda Ada yang tertawa Cekikikan Bahkan seperti Ada suara yang Ngobrol Yang disangka Bu Devi ini Adalah Kawan-kawannya Sudah Kembali lagi Karena Terdengar suara Seperti kemarin Ketika Bu Devi ini Ingin menghampirin Mereka Karena Di Luar kamar ini Seperti ada ruangannya Yang memang Kemungkinan ada Seperti sofa Jadi Disana ada ruangan Untuk berkumpul Beliau ini Membuka pintu Ternyata Ketika dibuka pintu Kamar Bu Devi Ruangan berkumpul ini Sepi Senyap Dan yang paling Membuat merinding Adalah suara Obrolan Tadi langsung Menghilang Tentunya ini Membuat Ibu Devi Terkejut Tercekat Setengah Tidak percaya Lalu Buru-buru Ibu Devi ini Menutup Pintu kamarnya Dan Ibu Devi ini Langsung Menuju Tempat Tidurnya Karena Kebetulan Ibu Devi ini Memiliki Tep Recorder Beliau Akhirnya Menyalakan Tep Recorder Tersebut Untuk Setidaknya Menetralisir Kesepian Yang ada Atau Lebih tepatnya Untuk Menetralisir Rasa takutnya Karena Ini Adalah Sesuatu Yang tidak Bisa Diterima Oleh Logika Sebuah Peristiwa Yang Sangat Sulit Untuk Dinalar Oleh Ibu Devi Sendiri Karena Beliau Ini Sangat Yakin Dengan Apa Yang Didengarnya Dan Itu Suara Memang Sangat Sangat Jelas Sekali Suara Yang Beliau Hapal Iyalah Suara Kawan-kawannya Singkat Cerita Akhirnya Ibu Devi Ini Tertidur Dan Ketiga Dan ketika Pagi hari Ibu Devi Menemui Penjaga Kos-Kosan Akhirnya Beliau Ini Pindah Ke Lantai Bawah Karena Beliau Ini Tidak Mengalami Hal Serupa Di Kemudian Hari Tindaka Kosnya Dulu Ketika Proses Pembangunan Mes Tersebut Memang Banyak Peristiwa Yang Terjadi Peristiwa Peristiwa Ganjil Kejadian Kejadian Yang Terjadi Itu Bersumber Dari Pankos-Kosan Ya Sebuah Cerita Klasik Yang Memang Sering Terjadi Di Sebuah Penginapan Kos-Kosan Ataupun Apapun Itu Yang Sejenis Setiwa Ini Masih Sampai Saat Ini Pun Ibu Devi Sendiri Masih Ingat Sekali Menjadi Sebuah Kenangan Kurang Lebihnya Demikian Saya Ucapan Juga Banyak Terima Kasih Kepada Kawan-kawan Subscriber Yang Telah Sudikiranya Men Subscribe Channel Saya Karena Tanpa Dukungan Anda Sekalian Channel Saya Ini Bukanlah Apa-apa Poin Pentingnya Adalah Ketika Saya Mengambil Sebuah Cerita Semata-mata Bukan Bertujuan Untuk Menakuti Tapi Adalah Dimana Kita Bisa Mengambil Hikmah-hikmah Pelajaran Yang Bersifat Positif Saya Tutup Wabilah Hidafiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Swamp Tutup Yasin Harriniah Sari ule